Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Suryanograha Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengulas tentang tren konsumsi olahan ayam semakin meningkat dari tahun dan tahun berikutnya Jadi trennya ini, meningkatnya sangat tinggi sekali karena ayam itu bisa diolah dengan berbagai macam bumbu dan berbagai macam jenis dan tiap daerah itu hampir memiliki makanan khas yang terbuat dari ayam Sebelum saya melanjutkan pembahasan tentang tingginya konsumsi ayam menurut data, mari kita saksikan video berikut ini Jadi kita sudah menyaksikan bagaimana perjuangan ketika mengirimkan sebuah ayam dari tempat peternakan menuju ke pasar sehingga ayam ini bisa segera dijual atau diedarkan dan kemudian akan diolah menjadi seperti ini Jadi ini ada sebuah data yang menyatakan konsumsi daging ayam ras di rumah tangga itu naik 8,62 persen pada tahun 2021 Jadi kita bisa gunakan data ini karena data ini sudah berlalu ya untuk data 2022 nanti mungkin keluar pada tahun depannya Jadi disini bisa kita lihat pada tahun 2018 jumlah yang dikonsumsi per kilogramnya mencapai 5.136 kilogram per kapita per tahun dan meningkat pada tahun 2019 mencapai 5.232 kilogram dan pada tahun 2020 ini meningkat tajam hampir lumayan ya mencapai 5.568 dan pada tahun 2021 mencapai 6.048 kilogram Jadi daging ayam ras merupakan salah satu jenis daging yang banyak dikonsumsi di rumah tangga Indonesia karena mengandung protein tinggi dan mudah untuk didapatkan dan bisa diolah menjadi berbagai jenis makanan Jadi menurut data BPS atau Badan Pusat Statistik bertajuk pola distribusi perdagangan komunitas daging ayam ras pada tahun 2022 Rata-rata konsumsi daging ayam ras di kolombor rumah tangga nasional mencapai 6.048 kilogram per kapita per tahun pada tahun 2021 Realisasi ini meningkat 8,62% dibandingkan tahun sebelumnya year on year Jadi peningkatan konsumsi ini diimbangi dengan kawasitas produksi nasional yang juga secara konsisten meningkat tulis BPS dalam laporannya Jadi disini angka yang tercinta disini terbatas pada konsumsi rumah tangga belum termasuk konsumsi daging ayam ras di rumah makan, warung, restoran, industri, hotel, dan kegiatan lainnya Tentu sangat menarik sekali ya Jika kita ingin membuka usaha peternakan ayam melihat datanya ini masih data untuk rumah tangga belum termasuk yang buat industri ya, kebutuhan industri Tentu saja permintaan pasarnya sangat tinggi sekali ya Dan tentu saja sesuatu yang berlebihan itu tidak baik Jadi saya akan membahas tentang dampak konsumsi ayam broiler atau ayam ras untuk kesehatan Jadi yang digarisbawahi disini Ayam broiler itu sendiri dalam proses pemeliharaannya itu dipaksa memiliki tubuh yang besar dalam waktu yang relatif singkat Tentu saja semakin singkat atau semakin cepat besar ayam tersebut semakin sedikit biaya produksinya ya Jadi semakin cepat untuk dijual Dan nanti akan datang lagi anakan ayam yang akan dibesarkan kembali dan kemudian dijual Untuk usianya biasanya 35 hari ayam ini sudah bisa disembelih Disini ayam broiler memiliki bobot yang besar Ayam tersebut diberikan asupan makanan berprotein yang terkadang dipadukan dengan pemberian suntik growth promoter atau pemacu pertumbuhan Ini bisa juga ya kalau pada manusia adanya growth hormone yaitu hormon yang bisa membuat manusia itu lebih tinggi atau bisa tumbuh ya Jadi sebenarnya ayam broiler ini relatif aman untuk dikonsumsi dalam batas normal ya untuk jumlahnya Dan dampak konsumsi ayam broiler ini untuk kesehatan datang dari pengelolaannya yang tidak hijin Ini penting sekali ya Karena distribusi ayam ini kan dari peternakan Kita tidak tahu disana apakah rajin dipersihkan atau tidak andangnya Apakah ayam ini terpapar oleh ayam yang sakit Tidak tahu Kita tahunya ketika kita beli sudah terpotong dan sudah terlihat bersih Dan dampak konsumsi ayam broiler ini kemungkinan mengandung bakteri yang bisa menyebabkan penyakit Jadi sebuah penelitian mengenai kelayakan daging ayam yang beredar di pasaran menemukan bahwa setidaknya ada 6 jenis bakteri di dalam ayam broiler Yang pertama ada Salmonella ada Campylobacter ada Eserysia coli ada Pseudomonas ada Stabilococcus aureus dan ada juga Enterococcus Jadi apabila bakteri ini terkonsumsi atau masuk ke dalam tubuh manusia akan menimbulkan berbagai jenis masalah kesehatan Apabila infeksi dari Salmonella ini bisa menyebabkan demam tivoid atau tibes Yang kedua ada Campylobacter apabila bakteri ini masuk dalam tubuh manusia bisa melalui ayam yang tidak diolah secara hijin dan dampaknya ini bisa menimbulkan gejala diari berdarah demam sakit perut dan muntah sebetulnya gejala ini merupakan respon tubuh untuk mengeluarkan bakteri tersebut contohnya saja seperti demam ini dengan meningkatnya suhu tubuh diharapkan nanti bakteri ini bisa lisis atau memati untuk muntahnya ini tentu saja untuk mengeluarkan bakteri tersebut namun apabila responnya itu terus menerus tentu saja tubuh manusia bisa juga dehidrasi nantinya malah dampak yang lain bisa lebih parah sehingga tubuhnya itu harus distabilkan terlebih dahulu lalu nanti dibantu dengan penggunaan antibiotik dan disini bisa juga kerajuran makanan bakteri E. coli ini ada juga di fesis manusia makanya sebelumnya saya membahas tentang 70% air di Indonesia itu sudah terkontaminasi dari tinja mungkin bisa dilihat pada video sebelumnya jadi penyebaran bakteri ini biasanya terjadi melalui konsumsi makanan termasuk daging ayam broiler yang telah terkontaminasi bakteri tersebut dan ini yang bisa kita lakukan supaya kita tidak terkontaminasi dari bakteri tersebut atau setidaknya kita bisa mencegah tentu saja yang pertama kita harus cuci tangan mungkin budaya cuci tangan ini sudah melekat karena adanya covid-19 kemarin tentu saja kita tidak boleh lengah karena penyakit itu tidak hanya dari covid saja bisa dari bakteri virus maupun jamur dan yang kedua kita memisahkan daging ayam dengan bahan makanan lainnya misalnya sayuran untuk mencegah penyebaran bakteri ini penting sekali ya karena biasanya daging ayam itu dimasukkan dalam satu kresek dengan sayuran untuk mudah untuk dibawanya nah ini kita perlu memisahkannya dan kita selanjutnya menggunakan peralatan dapur yang berbeda untuk mengolah daging ayam dan bahan makanan lainnya tentu saja apabila kita tidak memiliki banyak sekali alat peralatan kita bisa cuci ya jadi ketika ayam itu baru datang kita datang ke rumah lalu kita cuci terlebih dahulu ayamnya ini sampai bersih selanjutnya kita rebus terlebih dahulu lalu alat alat yang digunakan untuk memotong tadi itu bisa disterilkan juga atau dipanaskan terlebih dahulu baru digunakan untuk memotong makanan yang sudah matang dan ini juga kita bisa ini pilihan sih menghindari cuci ayam daging mentah sebelum dimasak karena bisa menyebabkan bakteri ke alat masak lain yang berada di tempat pencucian ini penting sekali mencucinya itu perlu dibisahkan dan pastikan daging ayam dimasak dengan suhu minimal 74 derajat celcius jadi kita usahakan sebelum memasukkan ke wajan yang berisi air dipastikan air itu mendidih terlebih dahulu dan biasanya ketika kita ingin mendidihkan air kan memerlukan waktu lebih dahulu dan terkadang kita sudah memasukkannya jadi satu lalu baru dinyalakan kompornya itu terkadang kita memerlukan waktu yang lebih lama lagi dan selanjutnya kita menyimpan daging ayam mentah maupun sisa daging ayam yang tidak dipakai di dalam lemari pembegu atau freezer karena apabila kita tidak simpan di freezer hari kedua atau hari ketiga itu rasanya sudah tidak enak untuk dimakan apabila kita menyimpan dalam bentuk masih mentah dan kita memastikan piring yang digunakan untuk menyiapkan ayam matang itu dalam kondisi bersih bersih disini dalam artian harus dicuci menggunakan sabun kalau tidak dicuci menggunakan sabun atau hanya kita lap menggunakan tisu itu bisa juga masih ada kontaminasi dari bakteri yang tadi dan apabila merasakan gejala seperti tadi adanya demam sakit perut mual muntah mungkin atau diare bisa dibawa ke dokter atau dikonsultasikan dan itu saja yang saya sampaikan mengenai dampak dari konsumsi ayam broiler yang berlebihan atau ketika mengolahnya kurang tepat apabila ada yang didiskusikan atau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar apabila suka dengan video ini silakan like komen dan subscribe semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih